Good morning eat lovers kembali bersama saya Erna Tan Selamat pagi Seperti biasa saya mau sarapan dulu sambil nunggu Angel lagi bikin pancake kimchi ya Tunggu nanti reviewnya Nah pagi ini saya gak minum teh Tapi saya lagi pengen minum coklat Jadi saya pakai Delphi hot cocoa Semoga enak ya coklatnya ya Lalu saya sarapannya apa ya Hari ini saya berkreasi sendiri Ini bukan burger Ini kompiang Kompiang Gue yang kapan hari aku review Teksturnya agak lebih padat Keras Kas dari Malang Banjarmasnya juga ada Tapi yang ini yang kopung dari Malang Aku isi pakai keju Lalu pakai selai dan misis Ini selainya aku pakai Punyanya BTR Balitaru Rahayu Punyanya Danti ya Kenapa? Karena memang gak nyekerasan Dan gak terlalu manis gitu Enak Lalu misisnya ya biasa Aku pakai misis apapun yang penting coklat Aku suka sekali yang dark coklat Tapi tempatnya selalu aku pakai Tupperware Karena Tupperware Kedap udara Dan membuat makanan itu tahan lama Praktis lagi nyimpannya ya Nah di samping burger kompiangku ini Ada buah raspberry dan strawberry frozen Kenapa frozen? Karena kita susah dapetin raspberry yang fresh Dengan harga yang terjangkau Udah gitu juga kita takut ya Perjalanan begitu lama Jauh import gitu Terus dia masih bisa fresh Dalam kondisi tidak diproses itu Buat saya agak-agak ngeri juga Jadi Saya memilih yang udah di frozen aja Karena Aromanya juga Tetap harum ya Saya rasa Ketika diproses jadi sesuatu Atau dimakan pun Rasanya juga masih asli Ketika di frozen Nah masalahnya cuma satu Hancur Jadi gak bisa lagi Bentuknya bagus-bagus Kayak aslinya Bulat merah-merah cantik Gak bisa Jadi Dia Hancur Benar-benar Apa itu namanya itu Kalau raspberry-nya itu Kayak remuk gitu Gak bisa utuh lagi ya Kalau strawberry masih bisa Blueberry masih bisa Tapi raspberry Kayaknya susah gitu ya Jadi Itu oke Selama rasanya juga masih enak Tapi kita Apa ya Kita lihat deh Sama seperti buah frozen Kadang-kadang hidup kita itu Ketika Diproses oleh Tuhan Untuk jadi lebih baik Atau lebih bisa Apa namanya Dimanfaatkan Bermanfaat buat orang lain Itu kadang itu Hancur Sakit Sakitnya itu disini Gak enak Tapi pada akhirnya Apa yang kita lihat itu Jangan menilai seseorang Dari penampilan luarnya Sometimes sesuatu yang Enak Yang bermanfaat Itu belum tentu Penampilan luarnya Itu manis Apa Cantik Cakep gitu ya Kadang orang-orang yang Senang memuji-muji kita Dengan kata-kata yang manis Itu justru berbahaya Ketika kita berbuat salah Mereka ngomong Oh gak apa-apa Iya Sepertinya ngertiin Padahal dia tidak Benar-benar mengasihi kita Kalau sampai kita jatuh Karena kesalahan kita Tuh bukan dia yang ngerasain Kita juga yang ngerasain Tapi ada orang yang mengasihi Tapi dengan bentuk menegur Ketika kita berbuat salah Kita ditegur Kita diingetin Kamu gak boleh kayak begini Kedengeran di telinga gak enak Tapi itu salah satu proses Bagaimana manusia Itu menajamkan sesamanya Melalui perhatiannya Dalam bentuk mungkin Agak keras Tapi Tangkep aja intinya Apakah mereka betul-betul Berniat baik Untuk kita Atau sebaliknya Jadi kembali lagi ya Sama seperti coklat juga kan Coklat itu dimana-mana Rasanya enak Mau permain coklat Minuman coklat Pokoknya semua yang berbentuk coklat Rasanya wow Very very delicious Tapi apakah kalian tahu Bentuk asli dari buah coklat itu Sangat tidak menarik Bahkan buahnya pun Boleh dibilang Gak bagus gitu loh Tapi Dia ketika diproses Mengalami satu proses Melalui mesin Pabrik Diolah Dipanaskan Diapain Pokoknya Sakit Gak enak Dia menghasilkan Satu produk Dengan kualitas Yang kita sukai Yang Jempol Gitu ya Jadi kita belajar Dari hal-hal Sepele di sekitar kita Untuk mengambil hikmat Untuk kehidupan kita Jadi Sekarang Saya mau Sarapan dulu Gitu Saya mau minum coklatnya dulu Mau cobain Gak terlalu manis Enak Pas Saya suka ya Lalu saya mau Coba Kompiang Kreasi saya sendiri Kalau roti burger Boleh diisi macam-macam Kenapa Kompiang Perpaduan rasa asinnya Keju Manisnya Selai mangga Dan Kuris coklat Yummy Selamat makan Agak keras Memang ya Tapi hidup itu Harus belajar Mengolah yang Keras-keras Karena hidup itu Memang penuh Kekerasan Maksudnya Hidup itu Keras Kalau kita Gak mau berjuang Kalau kita Gak berani Menghadapi Tantangan Yang Keras-keras Tadi Mengunya Terima Jadi aja Kayak Bayi Yang minum Susu Terus Gak bisa Mengunyah Makanan Keras Susah Kita Susu Dari Pengalaman Saya Sesuatu Yang sulit Itu Hasilnya Lebih Bagus Dari Sesuatu Yang muda Contoh Sederhana Itu Makan Buah Jangan lupa Makan Buah Makan Buah Contohnya Buah Yang Gampang Dimakan Apa Mangis Ngupasnya Gak Terlalu Susah Duku Apalah Itu Gampang Enak Enak Tapi Ada Satu Yang namanya Raja Buah Apa Itu Duren Duren Itu Kalau Mau Makan Perlu Perjuangan Harus Ditusuk Dulu Kadang Ada yang Diinjak Ada durinya Resiko Sekali Kita Kalau Kejatuhan Duren Lumayan Bukanya Pake Tenaga Gitu Artinya Itu Untuk Mendapatkan Buah Yang Enak Di Tengah Itu Kita Harus Berjuang Harus Membuka Dulu Kulitnya Kerasnya Itu Lalu Apa Lagi Kelapa Kelapa Itu Sangat Bermanfaat Airnya Berminum Dagingnya Bermin Dimakan Bahkan Sabut Ini Dipake Tapi Buka Kelapa Itu Baya Gampang Jadi Semua Yang Berproses Itu Pasti Menghasilkan Sesuatu Yang Baik Makanya Jangan Takut Makan Yang Keras Keras Atau Berproses Dalam Hidup Ini Karena Kita Tidak Sendirian Lalu Ada Pertolongan Dari Tuhan Tenang Saya Mau Coba Ini Raspberry Yang Flosen Sudah Mencair Aroma Raspberry Tetap Ini Strawberry Juga Enak Tetap Enak Walaupun Dingin Tapi Enak Rasa Buahnya Tidak Ilang Oke Sampai Di Sini Dulu Saya Akan Kembali Dengan Review Pancake Kimchi Angel Tapi Saya Akan Habiskan Ini Dulu Satu Pesan Saya Jangan Lupa Tetap Sehat Tetap Semangat Dan Tetap Berbahagia To be Continued And See you On the Next Review Dadah Dadah Dadah